Inilah para remaja diaspora muslim Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Seperti Bima Sutomo, Afifah, Nikmatullah, Hadi, mahasiswi tingkat 2 di San Francisco Bay Area atau wilayah di sekitar San Francisco, negara bagian California, merasa bangga menjadi muslim di Amerika, sebuah identitas yang terlihat misalnya dari cara berpakaian. Naila Surahmat yang juga tinggal di San Francisco Bay Area, belajar agama Islam dari orang tuanya yang aktif di komunitas muslim Indonesia. Namun, ia mulai mencari sendiri identitasnya sebagai muslim sejak SMP. Permasalahan yang dihadapi para remaja ini sebenarnya bukan bagaimana mempelajari Islam, tapi bagaimana mempertahankan keyakinan mereka. Ini dialami Fahri Wicaksono, siswa kelas 8 yang juga belajar Islam dari internet. The most challenging part of learning Islam is to practice what you learn, because sometimes it's kind of hard to accept the things you learn. It's deaf for me. Personally, I think it was 100% a choice. And I think I just stuck with the choice. I didn't, I never questioned about it, was this right or wrong? Peran orang tua memang besar dalam membentuk identitas muslim mereka. Namun, sebagai pendatang sekaligus minoritas di negara ini, komunitas menjadi sistem pendukung dalam menanamkan nilai-nilai agama. Ariana Vicky Sudrajat, ibu tiga anak di San Francisco Bay Area, mengakui hal ini. We need a village to raise the kids, gitu kan. Jadi kesulitan pertama adalah menemukan komunitas yang tepat untuk bisa mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita. Walau tak mudah menjadi muslim di Amerika, tapi Naila memilih untuk hidup di negara ini. Baginya yang lebih penting adalah membentuk identitas sebagai muslim, bukan hanya sekadar meneruskan agama yang diturunkan dari orang tua. It's allowed me to grow as myself in this dean and in Islam and really recognize it as something for myself and not something that I'm following just because everyone else is doing it. Yang juga disepakati oleh Halisa Sajogo, siswi SMA di Houston, Texas. Dari Rockville, Maryland, San Francisco Bay Area, California, dan Houston, Texas, tim VOA. Terima kasih telah menonton!